Kasih sayang Tuhan sangat indah dalam kehidupan kita dan kasihnya terus mengalir-mengalir membuat kita merasa tenang dan damai Saudara-saudara kita jumpa lagi dalam renungan harian Di hari Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 kita terus menikmati indahnya kasih Tuhan Karena itu mari kita satu dalam doa untuk membaca dan merenungkan firmannya Mari berdoa Ya Allah ya Tuhan kami betapa bahagianya kami karena memahami bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami Betapa bersuka citanya kami Terus menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terpancar dalam hidup kami Karena itu kami merindukan firmanmu Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami Agar kami dapat memahami firmanmu Firman ini akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami Tuhan bersabdalah kami siap menyambut firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kita akan membaca kisah para rasul pasal 15 Mulai ayat 36 sampai 41 Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota Dimana kita telah memberitakan firman Tuhan Untuk melihat bagaimana keadaan mereka Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus Tetapi Paulus dengan tegas berkata Bahwa tidak baik membawa seorang Yang telah meninggalkan mereka di Pamphylia Dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam Sehingga mereka berpisah Dan Barnabas membawa Markus juga Sertanya berlayar ke Siprus Tetapi Paulus memilih silas Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu Kepada kasih karunia Tuhan Berangkatlah ia mengelilingi Siria Dan Kilikia Sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ Demikian firmannya Haleluya Amin Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Tema kita adalah Persatuan dalam Tuhan Saudaraku yang kekasih Sering terjadi dalam kehidupan orang percaya Hal-hal yang tidak terduga Yang tiba-tiba terjadi Mengapa demikian? Karena Masing-masing orang Tentu memiliki kehidupan yang berbeda Apalagi saudara-saudara Dalam pelayanan di ladang Tuhan Seringkali kita menyaksikan Muncul kesalahpahaman Ada orang Yang mengikuti keinginan hati Untuk menyatukan kebersamaan Ada juga yang mau Menyatukan Karena kebenaran Yang telah diungkapkan Tetapi saudara caranya sangatlah kasar Membuat orang jadi kecil hati Karena itu Membuat orang yang Mendengarkannya Bisa putus asa Nah bagaimana saudara cara mengatasi situasi tersebut? Kata-kata yang sering muncul dari Orang-orang Biasanya begini Biarkanlah dia kerjakan sesuai yang diinginkan Mana mau Dia mendengarkan kita Jika kita berbicara Itulah saudara ungkapan yang sering muncul Jika ada keadaan Yang Tidak terlalu nyaman Nah di dalam bacaan kita saudara Terjadi juga Pertikaian besar Para hamba Tuhan Barnabas dan Paulus Karena perbedaan pemahaman Nah pertikaian ini Menimbulkan Perpisahan Dalam perjalanan Pelayanan mereka Walaupun berbeda Jalannya Sudah saudara Namun yang terus mereka pegang Dan ajarkan adalah Firman Tuhan Atau perintah Allah Masing-masing memberitakan Injil Kabar keselamatan Tentang Tuhan Walaupun Ada perbedaan pemahaman Dari Paulus dan Barnabas Tetapi Mereka Tetap pergi Dalam Kebersamaan Untuk memberitakan Kabar sukacita Pada Bangsa Non-Yahudi Bukan sesuatu yang Diabaikan Pertikaian tersebut Tapi karena kabar sukacita Sehingga mereka Menyatukan perasaan Dalam Yesus Kristus Sudara-sudara Kepada kita Umat Tuhan Memang Tidak mudah Sudara menyampaikan Kebenaran Sering Melalui Perbedaan Pendapat Itu Seringkali Terjadi Tetapi Dalam perbedaan Pendapat tersebut Tetap Dinyatakan Bahwa Roh Kudus Akan menyatukan Kita Perbedaan Selalu ada Dalam kehidupan ini Tetapi Persatuan Akan Lebih Kita Kedepankan Karena Yang kita Kabarkan Adalah Tentang Firman Tuhan Kabar Sukacita Tentang Kesejahteraan Tentang Damai Pada Semua orang Yang Percaya Pada Tuhan Ada Perbedaan Tetapi Kita Lebih Mendahulukan Keutuhan Kebersamaan Dalam Tuhan Sehingga Semuanya itu Akan Membawa Kemuliaan Bagi Allah Mari Menyatukan Hati Dalam Kasih Tuhan Sebab Dengan Menyatukan Hati Kita Boleh Menyaksikan Kebaikan Dan Kemurahan Tuhan Amin Mari Berdoa Terpujilah Engkau Tuhan Allah Yang Baik Yang Penuh Kasih Yang Selalu Bersama Dengan Kami Terima Kasih Untuk Firman Yang Boleh Kami Dengarkan Peliharakan Firman Ini Agar Kami Teguh Untuk Dapat Memberlakukan Dalam Seluruh Kehidupan Kami Engkau Memberkati Tuhan Untuk Seluruh Perjalanan Kehidupan Kami Baik Anak Anak Kami Tuhan Tuntun Agar Mereka Selalu Menjalani Hidup Ini Dengan Sabar Dengan Tenang Dan Kuat Menikmati Pendidikan Dengan Baik Untuk Masa Depan Mereka Dan Juga Engkau Memberkati Tuhan Untuk Rencana Rencana Kami Harapan Cita-cita Dan Kehidupan Kami Semoga Semuanya Akan Berjalan Dengan Indah Dalam Kasih Tuhan Engkau Memberkati Untuk Orang Tua Kami Biarlah Para Orang Tua Kami Dalam Usia Indah Tetap Sehat Tetap Suka Cita Dan Berbahagia Melihat Tuhan Dan Menyaksikan Kehadiran Mu Sehingga Mereka Terus Bersuka Cita Beria-ria Di Dalam Kristus Engkau Memberkati Tuhan Untuk Pekerjaan Pekerjaan Kami Semoga Dapat Kami Kerjakan Dengan Baik Dan Nama Tuhan Dimuliakan Engkau Memberkati Tuhan Untuk Setiap Pergumulan Kami Ada Sudara-sudara Kami Yang Sakit Tuhan Sembukan Ada Juga Yang Berduka Tuhan Hiburkan Ada Juga Yang Mengalami Banyak Tantangan Dalam Hidup Mereka Kasihi Agar Mereka Kuat Dan Teguh Kami Tahu Bahwa Kami Tidak Lepas Dari Tuhan Selalu Menyertai Kami Dan Memberikan Jalan Keluar Sehingga Kami Selesaikan Dengan Baik Tapi Selain Kami Menghadapi Pergumulan Tetapi Juga Kami Mengakui Ada Berkatmu Ada Kasih Yang Nyata Baik Sudara-sudara Kami Yang Berulang Tahun Sudara-sudara Kami Yang Juga Merasakan Dan Menerima Berkat-berkat Yang Indah Sempurnakan Setiap Sukacita Kami Tuhan Memberkati Para Pelayan Agar Mereka Selalu Memberitakan Firman Dan Jemaat Semua Orang Menyambutnya Lalu Hidup Dari Kebenaran Firman Tuhan Engkau Memberkati Semua Sudara-sudara Kami Mendengarkan Renungan Harian Ini Kasihi Mereka Agar Mereka Senantiasa Mengagungkan Tuhan Karena Menyaksikan Firman Dalam Kehidupan Kami Yang Memulihkan Kami Memberkati Bangsa Kami Pemerintah Kami Di Dalam Menghadapi Proses Demokrasi Biarlah Kami Teguh Kuat Dan Boleh Menjalani Proses Demokrasi Ini Dengan Memilih Presiden Wakil Presiden Wakil Wakil Rakyat Yang Akan Duduk Di Pemerintahan Memerintah Dengan Baik Terima Kasih Terima Kasih Tuhan Yesus Sertai Tuntun Dan Berkati Kami Agar Kami Menghadapi Hidup Ini Dengan Benar Kami Yang Datang Padamu Terus Berdoa Bersyukur Semuanya Kami Bawa Hanya Di Dalam Nama Yesus Kristus Juru Selamat Dan Penebus Dosa Kami Haleluya Amin Terima Kasih Bapak Ibu Sudara Boleh Mendengarkan Renungan Harian Ini Biarlah Firman Ini Menjadi Berkat Dalam Kehidupan Kita Semua Kasih Tuhan Menyertai Kita Semua Dan Yesus Sayang Kepada Kita Kepada